Putusan MK nomor 60 sebetulnya bukan hanya menguntungkan PDIP, tapi juga partai-partai politik yang lain, bahkan partai politik yang tidak punya kursi. Bayangkan di Jakarta ada 8 partai politik yang bisa mengusung pasangan Cagup dan Cawakup tanpa harus koalisi. Jadi PKS sebagai pemenang dilek di Jakarta sebetulnya tidak perlu bersusah payah membangun koalisi dengan Kim seraya meninggalkan Pak Anies Baswedan misalnya. Di Banten juga sama ada 7 part pol yang bisa mengajukan pasangan Cagup dan Cawakup tanpa harus koalisi. Jadi Golkar tidak perlu harus mengorbankan Bu Airin dan lebih memilih berkoalisi dengan Kim supaya tidak terkunci langkah politiknya. Karena Golkar di Banten sebetulnya bisa mengajukan pasangan Cagup dan Cawakup tanpa koalisi berdasarkan putusan MK. Nah di Jawa Tengah juga sama ada 5 part pol yang bisa mengajukan pasangan Cagup dan Cawakup tanpa koalisi. Jadi PKB sebetulnya bisa mengajukan Gus Yusuf sebagai calon gubernur Jateng tanpa harus bersusah payah membangun koalisi dengan parti politik yang lain. Begitu juga dengan di Jawa Barat dan Jawa Timur ada 6 part pol yang bisa mengajukan pasangan Cagup-Cawakup tanpa harus koalisi. Nah sebetulnya sekali lagi putusan MK ini memperingan threshold atau syarat pencalonan dibanding kalau menggunakan formula atau norma hukum yang ada di undang-undang. Karena lebih berat syaratnya 20% kursi atau 25% suarasa. Nah apa konsekuensinya kalau regulasi hukum pilkada katakanlah misalnya DPR mengetok palu revisi undang-undang pilkada. Ya tentu ada dua dasar hukum yang berlawanan yang berbeda. Nah kalau ini sama-sama dipakai konsekuensinya ini akan menimbulkan turbulensi politik yang luar biasa. Saya kira dalam konteks Jakarta PDIP akan melawan karena PDIP punya basis argumentasi yang hukum yang kuat yaitu putusan MK. Dan saya kira PDIP akan tetap mendaftarkan pasangan Cagup-Cawakupnya di Jakarta bahkan tidak menutup kemungkinan di provinsi-provinsi yang lain dengan menggunakan dasar hukum putusan MK. Karena kalau itu terjadi, kalau PDIP tetap mendaftarkan jagoannya di Pilkub, ya tentu konsekuensinya hanya ada dua. Diterima atau ditolak oleh KPU. Kalau diterima oleh KPU, kompetitornya, pesaingnya, berpeluang besar akan menggugah ke PT UN. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengadukan penyelenggara pemilu ke DKPP. Begitu juga dengan laporan ke Bawaslu. Nah kalau ditolak, PDIP juga sebaliknya akan menggugat SK penetapan pasangan calon oleh KPU ke PT UN. Begitu juga tidak menutup kemungkinan akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP. Jadi dengan dua dasar hukum yang berbeda, ini akan menimbulkan turbulensi politik yang luar biasa. Dan Pilkada mulai tahapan pencalonan, ini berpotensi tidak legitimate karena bermasalah secara hukum. Dan perlu diingat, ada saatnya ketika hasil Pilkada digugat ke Mahkamah Konstitusi, ini partai-partai politik yang kalah Pilkada, pasti akan membutuhkan keadilan hukum di MK. Nah itulah momentum atau timing di mana partai-partai politik ini membutuhkan Mahkamah Konstitusi dan berharap keadilan di proses persidangan di MK. Padahal hari ini hampir semua partai politik kecuali PDIP rame-rame mengabekan putusan Mahkamah Konstitusi soal putusan 60 dan 70. Nah apapun konteksnya putusan MK karena bersifat final dan mengikat, ya tentu kita harus hormati. Sampai jumpa di video selanjutnya.